Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Melanjutkan tutorial yang kemarin ya Tentang mode aman bisa teman-teman lihat di video sebelumnya Sudah kita pastikan untuk volume bagian bawah bermasalah Sekarang untuk volume bagian bawah sudah aman ya Volume atas dan bawah sudah bisa kita fungsikan Jadi lanjut untuk tutorial selanjutnya Kita akan coba untuk perbaiki mode terbang atau mode pesawat Di handphone Samsung Galaxy A207F Untuk mode aman sudah berhasil Sudah dinyatakan aman Tidak mode aman lagi Dan kita lanjut untuk mematikan mode terbang ini Mode pesawat Yang menyebabkan handphonenya tidak mendapati sinyal apapun ya Jadi mode terbang ini tidak bisa kita matikan Hanya berbayang seperti itu Saya sering sekali untuk membuat konten seperti ini Hal yang serupa untuk Samsung Galaxy A20s SM A207F Karena seringnya memang saya dapati dalam keadaan mode terbang Atau mode pesawat berbayang seperti di awal tadi ya Dan bisa dipastikan teman-teman Dan seringnya dapat kasus seperti ini Karena VPA-APT ini short Tapi banyak juga yang lari di bagian ICWTR ataupun ICRF Kita cek pakai dioda atau buzzer Di sini saya tidak menemukan shortnya Ada hambatan dalam semuanya terdeteksi Jadi saya rasa kemungkinan besar IC VPA-APT ini masih aman untuk supplynya Dan kita akan coba cek untuk borneo skematik yang sebelumnya ini bagian switch sudah kita atasi Untuk mode aman sudah selesai Lanjut untuk bagian network ya atau jaringan Jadi saya rasa untuk driver VPA-APT itu tidak kita temukan shortnya Kita akan fokus di bagian ICWTR dan ICRF ini Karena seringnya kena di bagian IC ketiganya ya ICRF, ICWTR atau IC driver VPA-APT itu Sedangkan untuk driver VPA-APT itu Untuk cek voltasennya harus dalam posisi kartu SIM terpasang ya Jadi mode normal Untuk langkah selanjutnya kita akan cek Apakah terdeteksi short di bagian ICRF atau ICWTRnya Jadi akan coba saya bongkar untuk pelindung atau penutup seng ini Bagian blok penguat akhirnya Oke lanjut kita gunakan multimeter digital ya Skala dioda atau buzzer Sama seperti pengecekan short Prop merah kita hubungkan ke ground Prop hitam kita ukur di bagian kapasitor-kapasitor Apakah terdeteksi ke semuanya 0,00 ya Atau terdeteksi grounding atau short Di kedua sisinya menunjukkan angka 0,00 Dan saya tidak dapati short apapun Jadi langkah selanjutnya Saya akan mencoba untuk fokus di bagian ICWTR ini Karena seringnya kalau tidak saya jumpai short Itu larinya di bagian ICWTR dulu Saya tidak cek untuk konsumsi tegangan atau arusnya Jadi saya akan fokuskan di bagian ICWTR Untuk mempersingkat waktu ya Karena kebanyakan kalau saya dapati short Itu bagian ICRF yang bermasalah Atau driver VPA PT yang bermasalah Sedangkan untuk kasus kali ini Tidak saya dapati short Dan kesemuanya masih saya rasa normal Jadi saya akan fokuskan di bagian IC yang sering rewel ini ya WTR 2965 Mungkin teman-teman sudah banyak ya Untuk stoknya untuk WTR 2965 itu sering digunakan Di handphone berchipset Qualcomm Seringnya untuk seri WTR itu memakai WTR 2965 Oke kita akan coba gantikan terlebih dahulu ICWTR nya Masih menggunakan Blower Quick 850 Kosong digital untuk heater di 340 derajat dan angin di 4 ya Untuk pengangkatan hati-hati Karena ini PCB nya saya rasa juga agak tipis untuk Samsung seri terbaru ini Jadi setelah kita angkat ICWTR nya Kita bersihkan dan siap kita pasang kembali ya Jangan terlalu lama saat proses pengangkatan Karena takutnya nanti PCB nya bisa menggembung ya Atau malah bisa rusak untuk bagian PCB Jadi saya rasa untuk teman-teman Lebih berhati-hati dalam proses pengangkatan atau pemasangan Karena untuk PCB seri-seri ini itu agak tipis ya Oke untuk pemasangan saya rasa tidak tertukar ya Karena untuk WTR itu kaki-kakinya tidak sama Jadi ada bolong-bolong sendiri Untuk WTR itu saya rasa tidak akan tertukar Hati-hati dalam pemasangan untuk bagian suhu dan jarak agar tidak terlalu panas Cek untuk kesehatannya Apakah setelah pemasangan saya dapat di short? Cek pakai multimeter analog sekala kali 1 ohm Untuk bagian V-pad dan ground Jika ditukar harus tidak ada gerakannya Jadi untuk 5-10 ohm Setelah kita tukar prop nya harus tidak ada hambatan yang terdeteksi Saya rasa ini masih aman untuk mode terbangnya Setelah kita gantikan ICWTR Apakah sudah bisa berfungsi normal atau tidaknya Kita belum tahu Saya coba hidupkan handphone nya Setelah ini kalau dirasa tidak membuahkan hasil Kita akan cek untuk konsumsi arus atau tegangan yang dibutuhkan ya Kita cek terlebih dahulu penggantian ICWTR nya Untuk mode terbang ya Bukan mode aman Mode aman sudah kita bereskan Dan bisa teman-teman ketahui Sekarang tidak mode terbang lagi ya Mantap Sudah bisa dipastikan Kerusakan mode terbang memang Banyak memakan IC yang wajib kita curiga itu Ketiga IC itu sendiri ya ICWTR ICRF Atau ICDriver VBA APT Dan saya rasa ini memang ICWTR nya yang bermasalah Karena saya tidak dapati bagian short di ICDriver Ataupun ICRF Sekarang prosesnya Saya akan coba rakit ulang semuanya kembali Saya akan pastikan untuk mode aman sudah tidak terjebak Dan untuk mode terbang juga sudah aman ya Sudah tidak berbayang lagi Untuk langkah selanjutnya Apakah masih terdeteksi sinyalnya baik-baik saja Ataukah ada permasalahan lain Jadi kita akan rakit ulang kembali Karena untuk penampang antena ada di bagian tulangan Jadi wajib kita coba untuk rapatkan kesemuanya ya Kita akan cek setelah ini untuk bagian jaringan Kita gunakan kartu SIM yang aktif Untuk kedua kartu saya gunakan Tri dan Indosat Semoga untuk sinyal 4G aman Kita coba hidupkan untuk Samsung Galaxy A20s Penggantian ICWTR Mode terbang sudah tidak berbayang ya Coba kita cek apakah sinyalnya sudah keluar Ya mantap 4G kartu SIM 1 sudah terdeteksi dengan baik Saya rasa sudah aman Mode pesawat sekarang bisa kita coba ya Untuk matikan ataupun hidupkan kembali Kita akan cek apakah masih bisa Mode terbang aman Dan kita matikan Saya rasa juga sudah tidak ada masalah Ya berarti memang untuk kasus kali ini Mode terbang karena ICWTR bermasalah ya Tidak kita jumpai untuk shot di bagian ICRF Ataupun driver VPA-APT Sedangkan untuk fleksibel volume atas dan volume bawah Juga saya rasa sudah aman-aman saja Untuk perbaikan mode aman bisa teman-teman Simak di tutorial sebelumnya ada di deskripsi Selanjutnya kita cek untuk panggilan layanan operator ya Apakah tidak ada masalah untuk percobaan pemanggilan layanan operator Durasi sudah muncul jadi saya rasa juga aman-aman saja Untuk sensor juga tidak ada masalah Ya mantap Semoga tutorial kali ini bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe-nya Untuk Samsung Galaxy A20s dengan dua permasalahan Mode aman dan mode terbang Sudah berhasil semuanya ya Untuk mode aman ternyata bagian jalur volume bawah bermasalah Sedangkan untuk mode terbang Untuk mode terbang kali ini kita gantikan ICWTR Dan saya rasa sudah bisa kita gunakan kembali Nantikan tutorial kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap